Intro Basarnas Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan SAR MTA mendirikan pos mandiri guna memantau aktivitas lalu lintas yang meningkat selama masa libur panjang akhir tahun. Pos mandiri berada di Komplek Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB Kulwaru Jalan Yogyakarta Purworejo Kilometer 35 Yogyakarta Guna memantau arus lalu lintas yang cenderung mengalami kenaikan selama libur panjang akhir tahun dan tahun baru 2020 Basarnas Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan SAR MTA mengadakan pos mandiri Pos mandiri berada di Komplek Unit Pelaksanaan Penimbangan Kendaraan Bermotor atau UPPKB Kulwaru di Jalan Yogyakarta Purworejo Kilometer 35 Yogyakarta beroperasi sejak 18 Desember 2019 sampai dengan 7 Januari 2020 Ruas jalan ini menghubungkan jalur dari Yogyakarta menuju obyek wisata di Kulon Progo dan atau sebaliknya Di pos mandiri ini disiapkan peralatan yang lengkap sebagai persiapan penanganan jika terjadi sesuatu yang membutuhkan pertolongan Terjata telah terjadi tiga peristiwa kecelakaan baik yang melibatkan bus di wilayah Kaligintung maupun dua mobil penumpang yang masuk ke dalam sungai di Jalan Wates Purworejo, Kilometer 2 Selain menangani kecelakaan mobil Kepala UPPKB meminta kepada Basarnas untuk menebang pohon bambu di depan halaman kantor karena mengganggu jaringan primer listrik PLN Sigit Saryanto SEMM selaku Kepala UPPKB Kulwaru menyambut baik dan memberi apresiasi atas pendirian pos mandiri ini Di sini merupakan jalur utama yang menghubungkan antara Jogja, Jakarta, Bandung Di dalam masa Natarung ini terutama mobilitas angkutan pribadi maupun umum juga terus meningkat Disinyalir bahwa peningkatan ini akan menimbulkan beberapa konflik Dalam kegiatan ini Sar MTA menerjunkan 18 orang personil selama 3 hari yaitu Selasa, Rabo, dan Kamis Anjas Moro SH selaku koordinator kegiatan dari Basarnas menyampaikan terima kasih atas keterlibatan Sar MTA dalam kegiatan ini Saya menyampaikan apresiasi saya menyampaikan apresiasi kepada teman-teman atau rekan-rekan Sar MTA yang berkenan bergabung dengan kami di Bostro Mandiri Semoga kita tetap bisa saling bersinergi dan saling memantapkan koordinasi untuk melaksanaan misi tugas bersama yaitu untuk kemahasian Kontributor Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta Kelimun melaporkan